Erich Thohir pecat Indra Shafri sebagai Direktur Teknik PSSI dan akan mendatangkan Direktur Teknik dari Jerman. Ketua Umum PSSI, Erich Thohir, mengumumkan bahwa calon Direktur Teknik PSSI bukan berasal dari Jepang. Saat ini, PSSI sedang melakukan seleksi beberapa calon Direktur Teknik baru dari Jerman. Sebelumnya, terdapat kabar bahwa Akira Nishino dari Jepang akan menggantikan Indra Shafri sebagai Direktur Teknik di PSSI. Kabar tersebut muncul dari salah satu artikel yang diterbitkan oleh media Thailand. Keputusan ini berhubungan dengan kerjasama antara PSSI dan JFA. Erich Thohir sebelumnya menyatakan bahwa PSSI telah menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang dan Federasi Sepak Bola Jerman. Direktur Teknik PSSI yang baru akan menggantikan posisi Indra Shafri, yang saat ini menjadi pelatih permakantinas Indonesia U23 setelah berhasil meraih gelar juara SEA Games 2023. Namun, saat ini posisi Direktur Teknik masih dipegang oleh Indra Shafri. Dalam hal ini, Erich Thohir membantah rumor bahwa Indra Shafri telah dipecat dari posisi tersebut. Kemarin ada kontroversi, seakan-akan saya memecat posisi Indra Shafri. Udah dapat, enggak. Itu pembicaraan yang sudah kita bicarakan bahwa karena kita mempunyai dua posisi yang hebat, Teknik Direkturnya harus independen. Karena itu salah satu pilihannya memang kita sedang coba akan rapat dengan Liga Jerman, dengan PSSI Jerman. Erich Thohir menjelaskan bahwa kerjasama antara PSSI dan Jepang bukanlah mengenai penyediaan Direktur Teknik, tetapi mengenai hal-hal lain di mana Jepang telah unggul dibandingkan Indonesia, terutama dalam pengembangan sepak bola wanita. Jepang memiliki prestasi dunia dalam sepak bola wanita, baik di level senior maupun usia muda. Seperti kemarin kita sama PSSI Jepang kan kita sudah sepakat, mereka akan membantu perwasitan di Indonesia. Supaya transparan dan profesional, dan juga kita meminta coach perempuan dari Jepang buat tim nasional kita. Karena terbukti mereka sudah pernah juara dunia, 17 mereka sudah pernah, kemarin juga Myanmar memakai coach Jepang. Nah, jadi itu yang nah. Nah, untuk Jerman kita coba sedang melihat CV-CV untuk technical director. Jadi semuanya kita bikin fair dan transparan gitu ya. Kita ingin membangun tadi tradisi. Nah, gimana nih gengs pendapat kalian tentang keputusan Ketua Umum PSSI ini? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga. Dua kali juara di sini. Dua kali juara di sini.